Apa yang barusan kita lakukan itu? Sebenarnya saat kita tadi melis Membuat lis maksudnya Dari namanya memurumi kita Kita bisa membaca bahwa Mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah Memberi warna di dalam hidup kita Teman-teman kita itu adalah Kemudian yang juga ditakdirkan Allah bertemu sama kita Mengawali semuanya Dan dari mereka lah Allah kemudian Mengajarkan kita juga tentang banyak hal Sebenarnya kalau antum mau ngecek Nama-nama yang antum tulis itu Plus minus ya Teman-teman halakau antum itu Mereka itu juga membawa karakter-karakter yang ada pada diri antum sendiri Jadi tidak kebetulan Allah kemudian apa Memberikan antum satu halakau Udah kelompokmu yang ini Jadi ketika Allah menunjukkan kita ke dalam satu halakau itu Teman-teman satu halakau kita itu Itu punya karakter yang Sebenarnya adalah cerminan dari diri kita sendiri Ketika tadi antum bilang Di antara mereka ada yang sudah keluar Sudah tidak bersama antum dan lain sebagainya Sebenarnya potensi itu kan ada pada diri antum Potensi itu juga ada pada diri antum Ketika kita mengatakan Wah teman-teman saya sekarang sudah jauh Potensi kita pun ada Untuk kemudian menjauh Saya merasa dikategoran Oke ini sebagian awal sudah pernah melihat slide saya gini Saya mau kasih tahu Ada satu hal yang mungkin bisa kita jadikan motivasi kita Ketika kita berada dalam dakwah ini Dan kemudian kita perlu melanjutkan Apa yang menjadi aktivitas kita tadi itu Sesuatu yang kita sesali itu Sebenarnya adalah sinyal dari Allah yang datang Tiba-tiba tadi saat kemudian disuruh nulis Itu yang otomatis keluar Saat keluar itu sebenarnya Itu yang keluar dari bawah sadar kita Bawah sadar itu adalah Kondisi ruhani kita saat ini Itu sinyal buat diri kita tentang Sesuatu yang perlu kita benahi Maka saat menulis tadi itu Bahkan mungkin sekarang Saya akan menjadari sesuatu Saat membaca apa yang datang tulis itu Ucapan yang perlu kita ucapkan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kenapa? Allah memberikan kita kesadaran Tentang apa yang kita tulis itu Dan astagfirullahaladzim Karena kita kemudian diingatkan oleh Allah Tentang kesadaran bahwa Ada sesuatu yang belum maksimal yang kita lakukan Hari ini Saya ingin mengenalkan Sebagian antum sudah pernah dapat materi ini Saya tahu dia ngakul Tapi sebagian besar belum Terutama yang ikut Kelas ini belum pernah saya bawa peran Tapi benar-benar waktunya cukup Ini ada tentang Sebuah prinsip kita Sebagai seorang Alhamdulillah Cuma sebagai seorang da'i Tapi terutama kita sekarang perini Yang diamanahi Allah Menjadi seorang Dari Sebagaimana tadi Di material sebelumnya yang kita ulas Jadi adalah sebuah prinsip Yang disebut dengan Zahidun Fit Dunia Rauhibun Fil Apa ini? Ini adalah karakter kita Yang mestinya kita hidupkan dalam diri kita Hari ini Agar kita bisa bertahani dalam dakwah ini Ketika kita tidak menghidupkan Dua karakter ini dalam diri kita Jangankan bertahan dalam dakwah Bertahan dalam Islam Itu mungkin berat Ketika Rasulullah juga mengatakan Di akhir zaman itu Nanti kita itu mengenggam Islam ini Seperti mengenggam Bara api Antum makin taat berislam Desakan untuk Antum keluar dari Islam ini Semakin besar Fitnah Bukan cuma fitnah Ancaman Kemudian mungkin Bukan namanya Teror dan lain sebagainya itu Menjadi bagian yang perlu kita lewati Sekarang dakwah kampus Termasuk yang dibidikan hari ini Dianggap menjadi cikal bakal Terorisme Cikal bakal radikalisme Dan banyak Saudara-saudara kita yang justru muslim Justru takut sama kita Takut sama yang muslim Takut sama lembaga dakwah kampus Karena dianggap Kalau saya ikut lembaga dakwah kampus Saya akan menjadi Teroris Jadi orang-orang radikal Dan siap-siap dikirim Jadi pasukannya ISIS Itu yang dipintahkan sekarang Kepada dakwah kampus Ini tantangan buat kita Tantangannya apa? Buat kita Apakah kita akan tetap memilih Berada di jalan ini Atau kemudian kita termasuk orang Yang kemudian Udah gak usah ikut-ikut kayak gitu Aku jadi orang biasa-biasa aja Nah aku setelah jadi murubi-murubi kayak gitu Mending mikirin dikuliah aja Ajar gitu Mending Udah mikirin hidupku aja lah gitu Mikirin hidupku aja Aku belum bisa Aku mikirin hidup orang lain Mikirin binaan-binaan Ada apa lah gitu Banyak yang menarik diri Dari dakwah ini Karena aku gitu Termasuk teman-teman Saya Teman-teman liko saya pertama dulu Kami dulu liko itu Pertama anggota kelompongnya itu Ada 12 orang Sekarang yang masih aktif sampai hari ini Dan memang yang dibalik tinggal saya Yang dibalik tinggal saya Yang aktif tapi ya sampai hari ini Tinggal dua Dari 12 orang Itu protolnya Bukan di satu waktu Bukan kemudian saat masa awal Awal Terbiah Setelah bertahun-tahun dalam terbiah Bahkan sudah punya binaan Bahkan sudah Banyak karyanya juga Di dalam dakwah ini gitu Dan jangan-jangan mereka Orang-orang yang dulu bersama dakwah Ulama-ulama aja Ada yang keluar juga gitu Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang menjamin Kita itu bisa menjadi seorang istiqomah Kecuali Allah Dan istiqomah itu adalah anubrah dari Allah Buat kita Bukan sesuatu yang kita Apa namanya Kita peroleh dengan Keinginan kita sendiri gitu Tapi adalah anubrah dari Allah Maka ketika sampai hari ini Ada yang tadi lima tahun dan lain sebagainya Fantas untuk disyukuri itu Karena sampai detik ini minimal Allah izinkan kita menjadi orang-orang istiqomah di jalan ini Dan tidak ada jaminan besok kita menjadi masih orang-orang yang berada dalam dakwah Dan salah mungkin Ada yang kemudian diantara teman-teman saya itu Ada yang kemudian menjadi ini Justru hari ini harus untuk kekii dakwah Lebih dahsyatnya Dia hebat mengusuri dakwah Kenapa? Karena dia tahu semua Yang apa yang dia jalani dalam dakwah ini Dia tahu semua Sehingga Apa yang dia tulis di sosmed Apa yang dia omongkan Apa yang dia sebarkan Adalah sesuatu yang pernah dia alami Dan dia enak ngomong Saya dulu pernah tarbiyah Dan yang saya rasakan begini-begini-begini Udah gak usah gitu-gitu Ada yang gitu Ada Kita termasuk yang mana Jadi jangan bukan cuma menjauh Bahkan kemudian bisa mengusuri Ciri-ciri Allah mulai menjauhkan kita dari dakwah ini Yang perlu kita cek di dalam diri kita Muncul Satu rasa di dalam diri kita itu Adalah keengganan Kita mulai enggan Apa itu Udran? Males Ciri-ciri Allah mulai menjauhkan kita dari dakwah ini Kita mulai dibuat Mah Males Males datang liko Males datang rampat Males datang kegiatan-kegiatan dakwah Awalnya cuma kayak gitu doang Satu kali gak datang liko Mungkin masih gak terasa Dua kali gak datang liko Udah mulai mikir alasannya apa Tiga kali gak datang liko Udah mulai gak pedih datang Empat kali gak datang liko Udah mulai merasa Alasan apa yang bisa saya buat Untuk menjele-jelekan liko Supaya saya ada pembenaran Lima kali gak datang liko Dia sudah mulai mengatakan Apa Untuk kemudian apa Menjadi legitimasi dia tidak bersama kita Dan seterusnya Sehingga semakin jauh semakin jauh dan seterusnya Diantara mereka Ada dulu yang mengajari saya untuk menutup aura Kita juga laki-laki kan ada jualan melatuk aura Tapi hari ini saya mendapati Dia dengan pedenya Karena dia hari ini menjadi seorang bodybuilder Jadi yang kemudian apa Badannya Banyak Pentol-pentolnya itu Jadi sangat pede Dia live di facebook Dia angkat barbel Ratusan kilo Dengan kemudian pakai celana Cuma segini doang Itu teman liko saya Teman liko saya Masya Allah Itu bisa kayak gitu ya Ada kemudian Diantara mereka yang kemudian Dulu saat pilpres Karena kita beda pilihan Karena kita beda pilihan Pilihan pilpres Beberapa tahun yang lalu Saya pilih yang putih Dia pilih yang kotak-kotak Kemudian dibilang apa Itu berani Itu nulis di facebook Katanya dia Wahai bang lupi Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada antum Itu sampai begini Masya Allah Kita kan coba bilang Kuasa ya Tapi begitu Dulu pada kita sama-sama liko Liko Hafalan bareng Pusah bareng Jalan-jalan itu boncengan Kalau pasal ilah Itu teman-teman Tapi sekarang Bencinya luar biasa Terhadap Ternyata bisa Allah bikin kayak gitu Maka salah satu doa kita Sepada Allah itu Agar apa Kalau misalnya Rasulullah Doa yang sering diulang-ulang Rasulullah Itu apa Ya Mokol di balik Sabbit kolbi Ada di Sabbit kolbi Ada to'ati Maka Semangat ini mungkin bisa kita pegang Zahid fit dunia Bawah ibu bunt Semangat ini dari mana kita dapatkan Inspirasinya adalah dari Pelaksanaan Haji dan Umrah Atau pernah dengar istilah Haji Mabrur Pernah? Semoga Haji Mabrur ya Tau gak Haji Mabrur itu apa? Hah? Haji Mabrur Bukan Haji Mabrur Haji Mabrur Haji Mabrur Haji Mabrur itu adalah hajinya orang Kalau udah pernah ke Tanah Suci Kemudian apa? Haji Mabrur itu tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga Jadi Haji Mabrur itu adalah haji yang bisa membuat pelakunya itu adalah Apa namanya? Zuhud terhadap dunia Dan rindu kepada kehidupan akhirat Jadi kalau udah orang berada di titik dia itu Zuhud terhadap dunia Dan dia rindu terhadap akhirat Inilah karakter yang kemudian disebut haji yang Mabrur Ada yang pernah berhaji? Ada yang sudah pernah berumurah? Baru mana asiknya? Baru mana asiknya? Ototeka? Maksudnya apa di dalam Tanah Bia ini pun? Wah ada yang walk out Hati-hati Pak Di dalam dunia ini pun kita perlu menghidupkan karakter ini Makanya Zahidun fi dunia Rohimun filawibro ini adalah Karakter hidup seorang muslim mestinya Tapi biasanya pelajarannya didapatkan saat kita melaksanakan haji ataupun Zahidun fi dunia itu Adalah orang-orang yang merasa hatinya itu udah sepi dengan dunia Jadi kawan-kawan sekalian kita gak akan mungkin bisa bertahan bersama dakwah ini Kalau hati kita itu masih rame dengan dunia Gak mungkin Antum sekarang bersama dakwah Kalau hati antum masih ribut dengan dunia Tinggal menghitung waktu aja deh Tinggal menghitung waktu aja Cepat atau lambat Tiba masanya kita akan berpisah Dan antum tidak akan bersama dakwah ini Ketika antum masih riung hatinya Masih bergemuruh hatinya untuk mengejar dunia Ngecek, ngecek, ngecek Kalau belum ada niatan di hati kita itu untuk mengejar akhirat Bukan di sini tempat kita Dakwah itu adalah kerjaan orang-orang Yang memang dia itu mengizinkan hatinya sudah sunyi dari dunia Dan mengizinkan dirinya untuk membedakan lebih fokus kepada kehidupan setelah kematiannya Ini yang kita kerjaan FMI itu dibuat Tujuan yang untuk kumpulin orang-orang yang mau melakukan itu Sehingga apa? Kenapa sedikit FMI? Wajar Kenapa? Hari ini motivasi hidup manusia itu bukan akhirat Serius Aku datang ke kelas motivasi itu Ikuti itu semua training-training Apa yang mereka ajarkan Adakah training-training itu kemudian mengajarkan gitu Ayo semuanya Kita semangat Inilah jalan menuju surga Gitu ada gitu 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 Ini bisa Kita manipulasi Mendapatkan properti Dengan cara begini Dan seterusnya Gitu-gitu Gitu Kemudian training-training motivasi itu begini Kalau kita taat Melaksanakan Tahajud kita Kita rajin Salat semua keman Jadi itu Jauh di utama Tapi Gitu 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 Karena banyak kita sekarang Termasuk hukum-hukum motivasi Yang kita pelajari Ya Referensi-referensi kita Quote-quote yang kita baca Semua quote-quote yang berhubungan dengan Dunia Karena apapun yang diajarlah kepada kita Motivasinya adalah motivasi Dunia Sekarang ngantung disiap datangin ya Di depan itu ada pom bensin kan Ada pom bensin Nah sekarang Di pom bensin itu Sudah disiapkan Sebuah mobil Berwarna merah Ya Merknya Merknya Lamborghini Merknya Lamborghini Di hitungan ketiga Antum diminta lari Sprint Dari sini Sampai ke Pom bensin itu Dan siapa yang pertama kali Menyentuh mobil itu Maka mobil itu menjadi miliknya Antum mau gak Atau gini Enggak pakai waktu Bebas atau mencapainya Tapi ini jalan kaki Jalan kaki dari sini Tapi mobil Lamborghini Ditaruh di puncaknya pecatu Tapi Lamborghini Kira-kira ada orang Mau ngerjain itu atau gak Ada Banyak Anak tadi malas Alhamdulillah Makin ciri-ciri hati Aku sudah mulai sunyit Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan Bisa jadi Saya gak kebayang Kok ngelabor sini itu Kayak gimana Itu lebih parah Makanya tidak termotivasi Wah berarti gak gaul Tahunnya apa Coba gini Antum bayangin ya Ada yang udah punya rumah sendiri Saya mau tanya Banyak gak orang sekarang itu Kerja Nyicil rumah Sampai belasan tahun Yang rumahnya bentuknya kayak gini Banyak Banyak Mereka rela nyicil Rumah Kerja bertahun-tahun Ada yang 14 tahun 20 tahun Buat nyicil rumah kayak gini Di perumahan Iya gak Ada 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 banyak Kira-kira Kira-kira Kalau misalnya Antum dapat rumah kayak gini Senang Kalau dapat ya senang Kalau dapat Kalau dapat senang Kalau beli dengan harga murah Senang Asal gak jicil Beli dengan harga pangkas Senang Jicil tanpa DP Gak Tapi faktanya hari ini Orang Ketika punya rumah Daripada tinggal di Rusunawa Masih bahagia tinggal di rumah kayak gini Tapi di dunia ini rata-rata Kalau saat kita cari rumah-rumah Rata-rata Ya hanya begitu-begitu aja ukurannya Tapi sekarang ada tawaran nih buat kita Ada tawaran buat kita Dengan yang tadi kita jelasin di awal itu Dengan berdakwah tadi Dengan kita kemudian berada di jalan tarbiyah ini Dan ngomong-ngomong Allah udah kasih kita kesempatan Allah masih buat kita sampai saat ini Duduk di ruangan ini Bahkan mengikuti sesi ini sampai di detik ini Itu kenapa kira-kira Atau pertanyaan lain Kenapa kemudian kita berada di dalam tarbiyah ini Hari ini kita bersama FMI Dan kemudian di hari Ramadan ini Allah masih hidupkan kita Dan bahkan Allah gerakan hari kita untuk datang ke sini Apa ada yang menganggap ini biasa-biasa aja Ini biasa aja tinggal berangkat Ada yang merasa begitu Atau bahkan yang merasa bahwa datang ke sini karena keinginan sendiri Saya gitu loh Anak baik Iya kan Pokoknya saya datang ke sini Aku bukan saya siapa lagi Ada yang merasa Datang ke sini karena keinginannya sendiri Karena kemampuannya sendiri Istighfad Hanya Allah yang menggerakkan langkah kaki kita Hanya Allah yang memilih kita Hanya Allah yang masih memberikan kita kesempatan Ingat tadi ada catatan dari akhwad itu Saya udah tahu-tahu tarbiyah Tapi kok masih gini-gini aja Apa itu maksudnya Sementara Allah masih membiarkan kita Masih berada dalam tarbiyah Tadi kita masih kayak gini-gini aja Tapi tetap Dibuat Allah masih dalam tarbiyah Ada yang sudah puas dengan capaian tarbiyahnya hari ini Saya sudah sampai di titik pencapaian keimanan saya Insya Allah Cakutnya wasir saat ini Insya Allah Ada yang mungkin tak? Ada yang sudah merasa soleh Ada yang namanya soleh Nah dia biarpun gak soleh tetap soleh Sama aja kayak Pak Soim Pak Soim itu Biarpun gak puasa dia tetap puasa Namanya Soim Ini kampung kita Jadi dakwah ini Kehidupan kita ini Ketika kita zuhut terhadap dunia Dan kita mencintai akhirat Jadi sebenarnya ada proses yang ingin diajak kepada kita Untuk apa? Pindah Kepada sebuah tempat tinggal Kampung baru kita Bisa tadi Gak usah di rumah yang tadi Antum bayangin di rumah Antum sekarang aja deh Terhadap tinggal sekarang Yang tinggal di Asmi bayangin Itu idahnya Yang asmi-asmi Yang antum ngekos Di Mambes FM Antum bayangin itu Mambes FM Kayak gimana? Apoq Kayak gimana Antum bayangin aja Antum dimana-mana Pakaian gak dilipat Walik pintu itu sarap nyamuk Itu sisa sahur tadi belum dibereskan Tapi kemudian Kemudian tawarkan kepada kita Misalnya ada sebuah tempat yang disiapkan Allah Antum masing-masing dihadiahin Allah Dengan upaya antum Dengan kesembuhan antum Benar Allah ridha sama antum Terus antum dikasih Udah pindah aja deh Bayangin ini antum dikasih rumah Untuk pindah ke tempat ini Ketika sesuatu yang udah terbiasa dengan kehidupan yang gak level gitu Ketika dikasih dia gak tau mana pintunya ini Bentar, bentar Aku baca bismillah Ucapkan salam Assalamualaikum Jadi yang aku kira Rumah tadi itu Itu baru apa? Itu bagernya doang Itu depan tuh bagernya doang Antum bayangin Itu gerbang ya doang Coba antum bayangkan Masuk ke rumah antum tuh Di luarnya sudah ada bunga bunga yang warna-warni gitu Pas gerbangnya kebuka Pertama kali kelihatan itu apa? Masjid Masya Allah Antum bangun kan masjid di area rumah antum Jadi pas masuk Pertama kali masuk ke area rumah antum Langsung antum ingat Allah ini rumah Allah Masya Allah Sekarang antum masuk kos-kosan antum Antum lihat apa pertama kali Masya Allah Mana sendal masuk semua lagi Udah seminggu gak disampu Coba nih Antum masuk nih Masuk Bayangin ini rumah antum Di depan yang antum masuk pertama kali Justru pertama kali antum masuk ke dalam Itu saudara-saudara antum Ada ayahnya antum Ada keluarga Ada yang tilawah Antum keluar dari masjid Antum masuk ke belakang Itu baru kelihatan tuh Orang kaya Ini ruang tamunya ya Kalau mau liko tuh Kumpul disitu Ada tamu lain yang nunggu ya bang Udah tunggu dulu Bentar masih liko di dalam tadi tuh Tunggu sini dulu Ini kamar siapetnya yang mana Kamar membantu ya Bantunya aja gak pake gitu Ini kamar Ini kamar Ini kamar tamu ya kan Gak biasa Gak biasa Suka ketingginan gak kuat AC Gak biasa Suka ketingginan Suka ketingginan Suka ketingginan Suka ketingginan Bantap ditaruh di dapur coba Bantunya sepiring ya Antum ke belakang gitu kan Gitu kan Ini Antum tinggal di Turki atau dimana Tulip-tulip gitu Ada sunai-sunai yang mengalir Tamannya banyak Antum mau gak Kalau kemudian aku kasih Antum kesempatan tuh Dikasih rumah dengan konsep kayak tadi Yang mau saya aminin Yang kamu enggak apa-apa juga sih Di belakangnya ada poin-poinan kayak gini nih Ini apa yang dihitung Otok sini Geradak Tereya Tidak Tuk dapat Tidak 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 Semua yang tadi kita lihat itu Adalah sesuatu yang masih ada di dunia Betul? 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 Dan Atum kalau dikasih itu mau warnak Warnakum itu sesuatu yang indah gak kalau dibandingkan seperti tinggalan bersatir? Ya Ya Yang ampas benceng banget dulu Ya Ya Misalnya Allah kasih anugerah seperti tadi aja kita sudah senang mati Tapi itu mau Yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa ketika kita melihat yang tadi itu keindahan di dunia kayak gitu aja Dan Allah kasih buat kita itu Kita sudah senang mati Tapi apa yang mau diberikan Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada itu Yang Allah mau memberikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada itu Allah itu punya yang jauh lebih dahsyat daripada itu yang gak pernah kita lihat Gak pernah kita dengar Bahkan gak terbayang dalam pikiran kita seperti apa kita Itu tadi bukan surga Yang kita lihat itu bukan surga Ya Jangan sampai mengira Wah Bang Lubis lagi nunjukin nih Kalau kita binah ini kita tinggal ke surga Bukan Gak ada Bang Lubis belum pernah ke surga Gak tahu Itu dunia Tapi kabar baiknya Allah punya yang jauh lebih dahsyat lebih besar daripada itu buat kita Buat siapa? Buat orang-orang yang mengizinkan dirinya Untuk apa? Pindah Dari kampungnya yang lama Dari kampung kita di dunia ini Mau bagaimanapun hidup kita tadi ini Untuk pindah ke? Kampung baru kita Kita zulut nih terhadap dunia kita Udah sabar-sabarin aja lah Udah dimanggul Gitu kan Kita langsungin sabaran aja Zulut Itu zulut Dan kita merindukan kehidupan Akhirat kita Rogi Bonfil Akhirat Kampungnya 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 Kampungnya